Oke teman-teman, jika teman-teman laptopnya mengalami kendala seperti ini Teman-teman tidak perlu khawatir karena teman-teman tepat berada di channel kami Karena channel kami akan membahas tentang masalah yang seperti ini Dijamin 100% berhasil Untuk itu teman-teman jangan kemana-mana Setelah yang satu ini kita akan bahas caranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama kami di Store Ilmu Digital Cara mudah belajar ilmu digital Dan kali ini saya akan membahas masalah tentang laptop yang seperti ini Ini cukup membingungkan Biasanya teman-teman yang mungkin tidak paham Langsung dibawa ke tempat servis komputer Atau mungkin bahkan teman-teman bisa jadi ganti yang baru Teman-teman tidak perlu membawanya ke tempat servis komputer atau mengganti yang baru Karena masalah yang seperti ini bisa kami atasi Kita atasi Ini real ya sesuai dengan pengalaman saya sendiri Dan ini 100% dijamin berhasil Sesuai dengan pengalaman saya Karena ini juga ada beberapa langkah yang akan saya jelaskan ketika teman-teman nanti mungkin di langkah satu tidak berhasil Maka nanti lanjut ke langkah kedua dan lanjut ke langkah ketiga jika tidak berhasil Dan langkah selanjutnya jika tidak berhasil Sampai dengan benar-benar laptopnya pulih kembali dan bisa digunakan kembali teman-teman Tanpa dibawa ke tempat servis ya teman-teman Oke mau tahu caranya silahkan simak videonya ya teman-teman Terima kasih silahkan disimak videonya Oke teman-teman jika teman-teman mengalami kendala seperti ini Silahkan teman-teman pilih advance option ya teman-teman Kemudian selanjutnya Di sini ada choose an option Silahkan teman-teman pilih ya Pilih yang troubleshoot Silahkan teman-teman pilih yang troubleshoot Kemudian advance option lagi Diklik ya Silahkan teman-teman pilih advance option Lalu ke langkah yang pertama teman-teman ya Langkah yang pertama itu startup prepare Silahkan teman-teman pilih itu Lalu nanti laptop akan tampil seperti ini Diagnosing ya your PC Nah ini saya skip ya Ini prosesnya cukup lumayan lama Namun ini videonya saya skip saja biar tidak terlalu lama ya teman-teman Kita tunggu sampai muncul tampilan selanjutnya ya teman-teman Ini langkah yang pertama teman-teman Kita tunggu sampai muncul Nah kemudian ini akan muncul seperti ini ya Ini saya skip videonya jadi cepat ya Kalau teman-teman nanti mungkin lama ya prosesnya Jadi dibiarkan saja jika prosesnya lama ya teman-teman Kita tunggu Proses ini sampai dengan selesai Oke ini masih menunggu ya teman-teman Ini masih di cara satu Cara pertama Untuk mengatasi laptop yang seperti ini ya teman-teman Oke kita tunggu saja teman-teman Biasanya laptop yang minta di repair seperti ini Memang beberapa kendala ya Nah ini kemudian setelah tampil seperti ini Silahkan teman-teman pilih ya Nah ini admin option lagi ya Berarti ini tidak jadi teman-teman ya Langkah pertama tidak jadi kita pilih admin option lagi Kita ke langkah yang kedua teman-teman Langkah kedua troubleshoot lagi ya Ini langkah kedua ya teman-teman Karena yang langkah pertama tidak jadi Kita ke langkah kedua troubleshoot lagi Kita pilih Kemudian admin option lagi Kita pilih lalu pilih langkah yang kedua yaitu Command Prom Silahkan teman-teman di klik Command Prom Command Promnya Diklik kemudian ini pilih ya Ini nama laptop kita Kemudian kalau ada passwordnya Silahkan teman-teman ketikan passwordnya disini Lalu continue Tapi jika tidak di password Laptopnya silahkan langsung continue Oke kita tunggu Nah kemudian jika sudah tampil seperti ini Sudah tampil seperti ini Silahkan teman-teman masukkan ya Ketikan dir ya Disini ketikan dir lalu teman-teman tekan enter Oke silahkan tekan dir lalu teman-teman tekan enter Nanti akan muncul seperti ini Kemudian teman-teman tekan ketikan ya CD Slice Windows Slice System 32 Slice Config Lalu enter ya teman-teman Silahkan diikuti CD Slice Windows Slice System 32 Kemudian Slice Config Lalu tekan enter ya teman-teman Kemudian kita langkah selanjutnya ya Langkah selanjutnya teman-teman silahkan ketikan disini MD Silahkan teman-teman ketikan disini MD Backup ya MD Backup lalu enter teman-teman Silahkan ketikan MD Backup Lalu tekan enter Lalu tekan enter Kemudian selanjutnya teman-teman ketikan disini Ya ketikan lagi copy ya Copy Bintang Spasi ya Copy spasi bintang titik bintang Spasi Backup Lalu teman-teman Tekan enter Oke Silahkan tekan enter ya teman-teman Oke kemudian Silahkan teman-teman ketikan CD Spasi Red Back Kemudian tekan enter ya teman-teman Silahkan Nah kemudian selanjutnya Nah kemudian selanjutnya ketikan dir ya Kemudian enter Lalu Silahkan teman-teman ikuti lagi langkah selanjutnya ya Copy Ya spasi bintang Titik bintang Titik Dua ya Titiknya dua kali Enter ya Lalu All Kemudian exit ya teman-teman Exit lalu enter Nah nanti akan tampil ke halaman seperti ini teman-teman Oke jika sudah seperti ini klik continue ya teman-teman Maka nanti tampilan akan seperti ini Dan akhirnya laptopnya pun berhasil ya Seperti pulih kembali seperti semula ya teman-teman Kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai nih teman-teman Kita tunggu saja ini tandanya sudah berhasil nih teman-teman ya Di langkah kedua ya ternyata kita bisa berhasil teman-teman ya Dengan cara tadi langkah pertama tidak berhasil Kita coba langkah yang kedua Alhamdulillah ternyata laptopnya bisa kembali normal ya Tanpa harus dibawa ke tukang servis Atau harus diganti yang baru ya teman-teman Kita tunggu proses bootingnya ya Nah ini kita tunggu saja teman-teman ya Silahkan buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe-nya Kemudian di like videonya ya Jika memang video ini dirasa manfaat Dan silahkan di share Kemudian tinggalkan komentar ya Di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman Supaya teman-teman juga bisa mendukung channel kami teman-teman Supaya berkembang Nah ini ya sudah masuk ini Sudah mau masuk nih teman-teman ke Ini ya sudah mau kebuka laptopnya Kita tunggu saja Ini sudah benar-benar dijamin 100% berhasil ya Kalau sudah seperti ini teman-teman Silahkan buat teman-teman yang memiliki kendala Silahkan diikuti langkahnya ya Agar laptop teman-teman bisa berhasil Tanpa harus dibawa ke tukang service ya teman-teman Kita tunggu saja Sampai dengan berhasil Masih proses ya teman-teman Ini lumayan cukup lama Menunggu proses loadingnya disini ya Proses bootingnya disini Nah Alhamdulillah teman-teman Laptopnya ini sudah bisa pulih ya Normal tanpa harus Dibawa ke tukang service Teman-teman kita sudah bisa Beresin sendiri teman-teman ya Buat teman-teman juga sangat gampang sekali kan Ininya apa namanya Caranya jadi silahkan teman-teman Lihat saja video ini Jika teman-teman mengalami kendala laptop yang seperti itu teman-teman Nah kira-kira gimana nih teman-teman Jika langkah ke satu gak berhasil Langkah kedua juga tidak berhasil Nah lalu Seperti apa caranya teman-teman Nah ini saya akan bahas juga disini Ya Ini sudah normal tuh teman-teman ya Nah jika langkah satu dan langkah kedua tidak berhasil Silahkan ke langkah yang ketiga teman-teman Namun disini saya tidak bisa mempraktekannya ya Disini karena ya laptop saya sudah berhasil teman-teman Di langkah kedua ya Namun disini saya akan memberikan saja caranya teman-teman Langkah-langkahnya Yang pertama langkahnya yaitu Teman-teman silahkan ya Masuk seperti yang tadi Kemudian klik add pane option ya Kemudian lakukan langkah yang selanjutnya lagi yaitu Klik troubleshoot ya Kemudian pilih add pane option lagi Kemudian silahkan teman-teman pilih sistem restore ya Kemudian silahkan teman-teman tinggal ikuti saja Langkah selanjutnya yang sudah ada di notifikasinya teman-teman ya Kemudian selanjutnya jika tidak berhasil lagi Silahkan teman-teman ke cara yang terakhir ya Ini ke cara yang keempat yaitu Sama ya klik add pane option Kemudian troubleshoot Kemudian add pane option lagi Dan comment from Kemudian pilih notepad ya teman-teman Pilih notepad Dan notepadnya ini cara membukanya dengan cara Administrator ya teman-teman Silahkan bukanya dengan cara seperti itu Klik kanan Kemudian buka secara administrator teman-teman Kemudian silahkan teman-teman Pilih file Kemudian open Kemudian pindahin file-file penting yang ada di data C teman-teman ya Di backup ke data D Karena disini teman-teman diharuskan untuk menginstall ulang ya laptop teman-teman Nah itu dia teman-teman ya Caranya mulai dari cara ke satu sampai dengan cara ke empat Mudah-mudahan teman-teman tidak sampai dengan cara ketiga bahkan cara ke empat Karena sangat merepotkan ya kalau sudah sampai ke cara yang ke empat teman-teman Karena harus menginstall ulang dan sebagainya teman-teman ya Nanti datanya harus diinstall kembali drivernya dan lain sebagainya Jadi mudah-mudahan laptop teman-teman itu hanya berhenti di kendala Atau di cara yang kedua ya teman-teman Kalau kendalanya ringan Biasanya di kendala yang ke satu sudah oke langsung jadi Atau yang kendalanya cukup rada lumayan Di cara kedua juga sudah bisa teratasi teman-teman Tapi jika teman-teman kendalanya itu sudah cukup parah Ya maka teman-teman harus ke cara yang ketiga bahkan ke cara yang ke empat ya teman-teman Harus diinstall ulang ya itu lebih repot lagi teman-teman ya Tapi silahkan teman-teman ikuti saja dulu langkah satu dan langkah duanya teman-teman Mudah-mudahan di langkah ke satu atau langkah kedua ini teman-teman bisa berhasil ya Oke itu saja teman-teman informasi kali ini Mudah-mudahan membantu ya Membantu teman-teman yang sedang mengalami kendala yang sama ya Karena ini pengalaman pribadi saya juga ya Alhamdulillah 100% berhasil dengan cara yang kedua teman-teman Terima kasih jangan lupa ya teman-teman silahkan tekan tombol like, komen, dan share Kemudian jangan lupa juga subscribe dan bunyikan loncengnya Supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih